Ke nanti KTT, apa nilai strategis dimantapak Mahfud tentang kunjungan Presiden Prabowo ini? Pertama, objek kunjungannya menurut saya bagus itu menunjukkan bahwa garis politik Indonesia di bidang hubungan luar negeri atau diplomasi itu bebas aktif. Dia tidak ikut blok Cina, tetapi juga tidak ikut blok Amerika, tapi sekaligus bekerja sama dengan Cina, sekaligus bekerja sama dengan Amerika. Tergantung kepentingan dan kemungkinan-kemungkinan yang bisa dibangun masing-masing. Politik bebas aktif kita ya? Itu politik bebas aktif yang dulu pernah dirumuskan pertama kali oleh Bung Hatta. Dan dipopulerkan sampai ke PBB bahwa kita ini non-blok, tidak ikut barat, timur, tidak ikut Soviet, tidak ikut Amerika, maka membentuk gerakan non-blok sendiri. Itu sebenarnya ide utamanya adalah politik bebas aktif. Dan Prabowo sekarang kalau mau dinilai dari satu segi, pada saat ini dia sudah ke Cina, lalu terus ke Amerika, ini dua kan yang diagap, sekarang mungkin bukan politik masalahnya yang lebih titik beratnya, pada persaingan ekonomi ya, di antara kedua negara ini. Kita juga non-blok saja di bidang ekonomi. Dan itu pilihan negara yang dikunjungi dan forum-forumnya adalah tepat di awal pemerintahan Presiden Prabowo. Nah tetapi saya membaca kontroversi sesudah kunjungan ke Cina. Itu bagus, akrab, disabut dengan penuh hormat oleh pejabat-pejabat tertingginya, tetapi ada satu yang kemudian meninggalkan kontroversi yang kita harus tunggu perkembangannya, yaitu soal Laut Cina Selatan. Oke, kesepakatan bersama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Cina tentang Laut Cina Selatan. Iya, jadi ada joint statement antara Presiden Cina dan Presiden Republik Indonesia yang butir kesembilannya itu, butir kesembilannya itu memuat satu rencana kerjasama, membangun kerjasama yang lebih kreatif untuk pengelolaan di bidang kelautan, kerjasama di bidang kelautan. Meritime cooperation kan? Nah itu menimbulkan kontroversi, karena asosiasi orang memang untuk kerjasama di bidang kemaritiman, di bidang kelautan yang menyangkut tumbang tindih, klaim tumbang tindih kewenangan, itu hanya Laut Cina Selatan. Kenapa itu menjadi isu? Karena begini, Laut Cina Selatan itu sampai sekarang masih menjadi sengketa yang belum selesai. Yang kalau di kita di wilayah Natuna Pak ya? Iya, kita Natuna Utara, sekarang Laut Cina Selatan. Jadi begini, itu masih jadi sengketa internasional dan belum selesai. Cina itu mempunyai sikap bahwa wilayah Cina di laut itu mencakup daerah laut tradisional yang dulu oleh nenek moyang orang-orang Cina sejak beratus tahun yang lalu. Itu sudah dijadikan tempat untuk berlayar, mencari ikan dan sebagainya. Nah itu oleh Cina disebut waktu itu nine, nine dash line. Jadi ada sembilan garis putus gitu. Tapi sekarang disebut ten ya, sepuluh. Ya, sembilan atau sepuluh. Pokoknya garis itu menandai ini dulu milik Cina dari sini. Nah padahal ini diklaim, indah. Kata Filipina yang di sini milik kami, yang di sini milik Malaysia, kata Malaysia Singa. Milik Vietnam. Ya, milik Vietnam. Nah, lima negara ya, lima negara menggugat ke peradilan internasional ya, ke Permanent Court Arbitration, PCE. Waktu itu sudah diputuskan Cina tidak punya hak klaim terhadap itu. Zaman Pak Mahut Menkopolu Kham ini dibahas ya? Iya, makanya saya agak tahu sedikit tentang ini. Nah jadi Cina ini sudah kalah di dalam PCE, Permanent Court Arbitration itu. Iya, nah disitu kemudian ada usul agar diselesaikan secara damai. Maka dibentuk rencana untuk membuat Code of Conduct, COC. Nah sampai sekarang ini tidak selesai. Karena Cina tetap mengklaim, sementara lima negara lain, ya Filipina, Malaysia, Vietnam, Brunei, Muang Thai, itu tetap ini milik kami, Cina. Anda ini milik Nini Mojang, sejak Nini Mojang milik kami. Sehingga Code of Conduct, nama resminya itu belum pernah bisa disetujui. Nah, persoalannya, Indonesia tidak termasuk di dalam klaiman sini. Tidak masuk negara yang mengugat. Indonesia menganggap apa yang diklaim oleh Cina itu klaim Cina. Kami tetap mengelola selama ini dan itu berjalan sebagai ZEE ya. Zona ekonomi eksklusif. Dengan Cina juga selama ini kesepakatannya ya sudah lah. Anda klaim itu kami kira, kita tidak usah persoalkan yang bisa dikerjakan selama ini ya. Menunda ini dan itu berjalan biasa-biasa saja. Tapi dengan adanya joint statement Pak Prabowo dan Xi Jinping ini, ia menjadi masalah baru. Masalah barunya apa tuh? Berarti Indonesia sekarang sudah mengakui klaim dobel ini ya. Klaim sepihak Cina atas. Tindih, itu berarti sudah diakui padahal selama ini Indonesia tidak mengakui. Tapi Kementerian Pulau Negeri memberikan keterangan Pak, memberikan penjelasan bahwa kesepakatan bersama antara Pak Prabowo kemarin itu di Cina itu, itu tidak otomatis atau tidak bisa dimaknai bahwa Indonesia mengakui klaim Cina atas, apa namanya, Laut Cina Selatan. Tapi lebih pada semangat untuk bersama-sama melakukan perdamaian di sana. Nah kalau itu yang dimaksud, makanya saya katakan kontroversial. Tidak selalu diartikan jelek. Bisa saja niat Pak Prabowo itu bagus. Misalnya Pak itu sengketa udah belasan tahun gak selesai. Yang kedua, COC-nya juga tidak bisa diselesaikan. Kenapa tidak mencari jalan baru? Sehingga Indonesia resmi membangun kerjasama. Tetapi kerjasama itu akan berakibat terhadap pengakuan bahwa itu, berarti Indonesia sudah mengakui dong bahwa itu terjadi double claim. Pandangan orang begitu jadinya. Pandangan orang ada yang begitu. Tetapi mari kita berperasangka baik, ini mungkin Pak Prabowo mau menjadi terobosan. Mencari terobosan daripada macet-macet terus gak pernah jelas. Mungkin dalam 5 tahun ke depan ini bisa menjadi jelas. Ini semacam operasi yang lebih... Iya, operasi yang lebih jelas. Mungkin ya, mungkin. Kita maklum itu penjelasan Kementerian Luar Negeri. Itu bukan berarti mengakui claim China atas tendas lain. Karena di dalam joint statement itu gak nyebut nama tempat. Kayaknya gak menyebut Laut China Selatan dan gak menyebut Natuna Utara. Pokoknya kerjasama maritim. Sehingga bisa saja. Meskipun itu bisa dibantah. Selama ini kan claim tumpang tim itu kan hanya di situ. Gak ada di tempat lain. Tapi kita lihat ini. Mungkin upaya terobosan untuk mencari jalan baru. Dan betul menurut saya gak bisa Indonesia itu mengakui claim China atas tendas lain. Karena menurut hukum internasional yang ditetapkan oleh PBB, suatu negara tidak boleh mengubah claim yang sudah dilakukan sebelumnya. Betul. Ada aturan itu. Tapi ini seberarti kan. Sehingga nanti ini harus dicari jalan keluar. Oke lah bagian dari... Kita tunggu Pak perkembangan berikutnya. Karena sudah ada penjelasan dari Kem Loh. Kita tunggu perkembangan. Food itu di luar negeri ya. Di dalam negeri itu kan jadi juga orang...